Salah seorang pemimpin Bani Israel menantang Nabi Isa Dan tangannya menunjuk ke arah kuburan tua Lalu ia berkata Wahai Putra Maryam, kalau kau memang benar utusan Tuhan Cobalah untuk menghidupkan orang ini Seperti yang kami ketahui Tubuh orang ini sudah ditimbun tanah selama beberapa tahun Rambut dan tubuhnya kami yakini sudah tidak ada Karena telah habis dimakan cacing Kau jangan bermimpi dan berbohong wahai Isa Jika kau dapat melakukannya Kami akan percaya kepada dirimu dan juga Tuhanmu Ucap salah satu warga lainnya dengan nada sinis meragukan Nabi Isa Nabi Isa yang terlihat tenang menjawab mereka Baiklah, akan aku bangunkan orang ini atas izin Allah SWT Nabi Isa pun langsung menadahkan kedua tangannya Untuk berdoa kepada Allah SWT Kemudian Nabi Isa mulai mendekati kuburan itu Dan ia memanggil-manggil penghuni kuburnya Dan seketika orang yang sudah mati itu hidup kembali